Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Jeffrey Kando Kali ini kita akan membahas mengenai Copyright atau hak cipta yang ada di Youtube Jadi video di Youtube saya itu ada 3 yang kena Copyright Sebetulnya saya 4, tapi 3 yang lagi proses Yang satu saya mute Yang kedua lagi proses dispute Lalu yang satu lagi masih saya biarkan Itu klaim datang dari Belief Music Tapi disini masalahnya Kalau teman-teman lihat di googling Bahwa Belief Music itu banyak yang merasa fake Dan tanda kutip bahwa Belief Music itu tidak memiliki izin Tapi kita tidak membahas, kita tidak sejauh itu Yang mau saya katakan adalah bahwa Karena video saya kena Copyright, hak cipta Dan untuk mengajukan review yang sudah dan yang akan kita ajukan itu membutuhkan waktu 30 hari Disinilah letak masalahnya itu 30 hari kan itu waktu yang panjang untuk monet suatu video Iklan sudah masuk, jadi kita nunggu 30 hari tanpa ada pemasukan apa-apa itu Buat Youtuber kayak kita itu, apalagi yang masih kecil kayak kita itu Sangat memiliki efek Jadi saya pilih untuk menghapusnya Ini video di Denutoba Tampahan balige dan tarabunga itu Kena claim Lalu saya memilih untuk mute Mematikan suaranya agar iklannya jalan Tetapi Saya memilih untuk membuat video yang baru Video yang lebih kreatif dan indah Mengenai tapahan Dan itulah yang akan teman-teman lihat Di video kali ini Untuk menghindari Klaim dan Masa klaim yang 30 hari Mending saya bikin video baru Yang lebih energetik Dan mungkin lebih Lebih menarik buat teman-teman semuanya Oke, saksikan Enjoy Dan inilah dia video Yang lebih menarik dari Tapahan balige Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton